Tapi kalau Allah yang memuliakan orang ini Dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun Maka penduduk langit dan bumi akan mengatakan dia mulia Dia mulia Karena itu aturannya Seseorang yang sudah dimuliakan oleh Allah Jangan merendahkan kemuliaannya A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Para ibu sekalian Ada informasi yang sangat menarik dalam Al-Quran Bahwa saat manusia Anak cucu Adam diciptakan oleh Allah Itu penciptaannya diiringi dengan kemuliaan Bahasanya bukan sekedar menciptamu Kata Quran Quran 17 ayat ke-70 Dan sungguh kami telah memuliakan Jadi hati-hati saat kita diciptakan oleh Allah ini Bukan tercipta secara fisikal lahir saja Tapi kita tercipta membawa kemuliaan Di fisik yang sangat mulia Potensi kebaikan yang sangat mulia Jalan kehidupan yang sangat mulia Saking mulianya bahkan manusia pertama yang dicipta itu Saking mulianya itu dimintakan oleh Allah kepada makhluk selainnya untuk hormat Di saat Adam diciptakan Diberikan bekal kemuliaan Itu malaikat Jin yang ada di sekitarnya Untuk diminta oleh Allah untuk hormat Ibu bisa temukan di Al-Baqarah Ayat 34 itu Tidak kami tuliskan Dan ketika kami perintahkan pada para malaikat Pada para malaikat Dan jin yang ada di sekitar itu Ketika Adam sudah diciptakan Diberikan pesan Diberikan tugas untuk menjadi khalifah di bumi Kata Allah Ay malaikat semuanya Ayu sujud hormat pada Adam Hormat Ibu bisa bayangkan Manusia ini saking mulianya Malaikat saja diminta hormat Diminta hormat Karena itu penting kita sadari Saat terlahir ke bumi ini Bukan cuma fisiknya Bukan cuma kepribadiannya Tapi seluruh yang menyertai kehidupan kita Itu sudah mulia Maaf Yang memuliakan siapa? Perhatikan pelan-pelan Allah sudah memuliakan Perhatikan bedanya dengan makhluk ya Kalau ada orang yang menganggap kita mulia Di Tirta Yasa ini Di Tirta Yasa Mohon maaf Yang orang Tirta Yasa menganggap mulia Tapi belum tentu orang Blok M menganggap mulia Begitu keluar dari sini Mereka mengatakan Tidak Dia orang biasa Sejakarta menganggap mulia Orang Bandung belum tentu Kata orang Bandung Saya tidak kenal dia Bisa jadi Bisa jadi demikian ya Terjadi seperti itu Tapi kalau Allah yang memuliakan orang ini Di mana pun Kapan pun Dalam keadaan apapun Maka penduduk langit dan bumi akan mengatakan Dia mulia Dia mulia Karena itu aturannya Seseorang yang sudah dimuliakan oleh Allah Jangan merendahkan kemuliaannya Yang menarik kadang-kadang begini Allah sudah angkat Manusianya merendahkan Allah sudah tinggikan Manusianya menurunkan Nanti kita ambil contohnya banyak sekali Saking sayangnya Allah ingin tinggikan dia Dalam pandangan para makhluk Ketika dipanggil lewat sholat Allahu Akbar Allahu Akbar Diangkat derajatnya Diberikan informasi Karena dengan sholat Makhluk lain mengagumi Begitu Allah ingin angkat Manusianya tidak tahu Masya Allah Dipanggil misalnya Adhan zuhur Jam 12 Lewat 3 Allah ingin angkat Begitu mau dimuliakan Karena semua menyaksikan Ibu jangan kira Saat kita ibadah Termasuk saat ini Jangan dikira Semua diam Nanti Satu saat setelah Semua berakhir Itu ternyata Mulut kita dikunci Kami ada kunci Seluruh mulut Lisan manusia Yang berbicara apa? Ada yang paling ajaib Ada yang paling ajaib Ternyata yang berbicara Di antaranya adalah Benda-benda Yang pernah kita pijak Dan menyertai kita Dalam kehidupan kita Ada ayatnya Quran Yuk kita hafal ayatnya Sekarang lihat ya Kalau ayatnya berhenti disini Sampai sini saja Itu gepak biasa Yang meruntuhkan Bangunan tinggi Runtuh ke bawah Tapi kalau ditambah lagi Kalimatnya Diulang dua kali Sudah zulzil Pakai zilzal Itu artinya Maaf Yang di bawah Naik ke atas Jadi ini ada gunung Kalau kalimat yang cuman sekali Ini gunung Apa namanya Bangunan-bangunan ya Bangunan tinggi Macam-macam Gedung-gedung Itu runtuh ke bawah gini Tapi kalau ditambah Zilzalah Ini gunungnya Bangunannya Gedungnya tercabut Dari bawah ke atas Terbang Karena itu Kalau gempa biasa Orang mungkin sudah merasakan Ya sesuatu yang gempa Dialami seperti biasa Orang cuman keluar Paling gempa Setelah reda Masuk lagi Tapi ketika itu terjadi Sebuah yang di bawah Keluar ke atas Keluar ke atas Mulailah orang berkata Ini apa yang terjadi Kenapa begini Lihat ayat keempatnya Pada saat itulah Semua yang dipijak Menyertai kehidupan manusia Dia akan bicara pada Allah Maka karpet ini akan bicara Ya Allah Saya menjadi saksi Saat sifulan Di hari A Jam sekian Menit kesekian Detik sekian Dia melakukan aktivitas-aktivitas Dunianya Ternyata sifulanah Datang ke rumah ini Di tempat ini Memijak saya Untuk mendekat kepadamu Dan mendalami sebagian Dari tuntunan agama Allah Ya Allah Saya saksikan Sifulan Saat seseorang sedang tertidur Sebagian lelap dalam tidurnya Dia datang ke rumah ini Menyiapkan karpetnya Dari jam 3 Disediakan Dirapikan Selesaikan Masya Allah Dia bersaksi Maka ketika ibu mengerjakan kebaikan Dia bicara Termasuk saat seseorang Berbuat maksiat Maka segala benda itu akan bicara Di ruangan Sendirian Mengunci pintu Diduga tidak ada yang lihat Ternyata ballpointnya akan bicara Ya Allah Saya bersaksi Digenggam oleh tangan sifulan Menggunakan saya Menana tangan proyek yang tidak jelas itu Kau bertakwa lah kepada Allah Kalau Allah sudah muliakan Jangan turunkan Ada orang dipanggil oleh Allah Maaf ya Jalannya Masjidnya Karpetnya Kendaraannya Semua akan jadi saksi Allah sudah muliakan Karena banyak saksi yang akan menyertai Dia turunkan Dipanggil jam 12 Lewat 3 Uh Nggak ingat-ingat Sampai jam 3 lewat 12 Baru sadar Dan belum terfikir sholat Nah Karena itu Dalam rangka memuliakan Apa yang telah Allah muliakan Kepada kita ini Kita akan belajar Sesuatu yang sangat penting Yang seperti sederhana Tapi seringkali terlupakan Dalam kehidupan Ada 3 unsur Ada 3 unsur Dalam diri manusia Ada 3 unsur Ada 3 unsur Dalam diri manusia Yang menentukan Kemanusiaan dan Kemuliaannya Baik Pelan-pelan Ada 3 unsur Dalam diri manusia Yang menentukan Kemanusiaan Dan kemuliaannya Jadi saya Ibu Kita Disebut manusia Kalau punya 3 unsur ini Kalau tidak punya Ah hilang kemanusiaannya Nanti kita cek ya Sampai jam segini Masih manusia atau belum Itu ya Kita lihat Baik Pelan-pelan Quran Surah 15 Ayat ke-28 Quran Surah 15 Ayat ke-28 Izin Saya hapus dulu Sebagian Mari kita lihat Seseorang disebut manusia Dan dipandang Mulia Satu Kata Allah Saat manusia ini Diciptakan Saat Allah Berfirman pada Malaikat Perhatikan Saya akan mencipta Satu makhluk baru Disebut Basya Manusia Terulang 35 Kali dalam Al-Quran Nanti manusia disebut 5 nama Bu ya Di Quran Lain waktu Kita bahas Atau ibu bisa lihat Nanti di Youtube Kita bahas itu Dalam salah satu kajian Hakikat manusia Dalam Al-Quran Saat menciptakan Manusia Disebut dengan Basya Kata Allah Pertama kali Yang disempurnakan Fisiknya Maka fisiknya Saat saya Sempurnakan Hati-hati Jadi seseorang Disebut manusia Yang pertama Bila ada Keadaan fisiknya Fisiknya beda Secara fisikal Beda dengan binatang Beda dengan jin Dan dicipta Dalam keadaan Sempurna Yang pertama Seseorang disebut Manusia Diberikan oleh Allah Tampilan fisik Yang sempurna Fisik sempurna Hati-hati ibu ya Jadi fisik kita Sudah sempurna Dengan segala Hal yang tampaknya Ada yang hidungnya Mancung Hidungnya Sedikit pesek Misalnya Ada yang tinggi Ada yang pendek Ada yang hitam Yang putih Yang coklat Matanya Yang biru Itu sempurna Sempurna itu bukan pandangan kita Sempurna itu berdasar kemaslahatan hidup kita Jadi kalau ibu diciptakan begini Saya begini Memang kita butuhnya seperti itu Kalau dirobah sedikit saja Akan berbahaya bagi kehidupan kita Misalnya Ibu pernah ke Sudan Ada satu daerah di Sudan Yang pigment kulitnya itu sampai 40 Warnanya Di tempat yang sama Tempat yang sama Ada yang putih Ada yang coklat Ada yang hitam Bahkan ungu Tempat yang sama Ini cukup menarik nih ya Ada yang sampai ungu Sampai ungu Ternyata Ketika Allah ciptakan mereka Dengan pigment kulit yang berbeda Itu situasinya Kadar cuacanya Iklimnya Walaupun satu tempat disitu Itu berbeda-beda Ada yang putih Lebih dekat ke Wilayah-wilayah Eropa Kesana ini Maka Dengan 18 20 derajat 25 derajat Paling panas Dia biasa Putih Ada yang di atas itu 30 36 derajat Mulai agak coklat Yang hitam 40 Sampai 45 derajat Yang ungu Itu rata-rata panasnya 50 derajat Yang ungu Jadi kalau simpan telores itu 15 menit sudah matang Mahasiswa kita Kalau kuliah disitu Siang-siang tidur Itu kalau belum siram kasurnya Dengan air Itu gak bisa tidur Saking panasnya Bisa bayangkan Tapi perhatikan hikmahnya Allah ciptakan Yang kulit ungu Bukan ingin menampakkan Pada manusia Rasial Tapi memang kebutuhannya Saat tinggal disitu Mengharuskan kulitnya Seperti itu Sudah gak mikir lagi Begitu keluar Sudah tahan Biasa saja bu Bekerja Ada yang ngerjakan bangunan Macam-macam Dan sudah gak akan mikir hitam lagi Memang sudah ungu Dan kuat Kuat Keadanya kuat Beda Kulit putih Masuk ke wilayah yang coklat Sudah tidak tahan Karena kan di Afrika Kuatnya sedikit kadarnya Kalau kita kena panas Berkeringat Ibu sudah gerah Macam-macam Di sana tidak Kerupuk disimpan Di kita itu mengerut Di sana terbakar Terbakar Sedikitnya wapnya Sedikitnya wapnya Baik Makanya kalau ke Mekah Dan keluar kan Ibu pakai sandok kan Ya menggunakan itu Ya karena kadar wapnya Sedikit Kurang Jadi ini yang pertama Tampilan fisik sudah sempurna Karena itu dilarang Bagi siapapun Untuk merubah tampilan fisiknya Pelan-pelan dulu Nanti kita akan lihat Ayat-ayatnya Seperti apa Kita diminta memuliakannya Kedua Ruh Harus ada ruhnya Oh berbahaya Kalau cuma fisiknya saja Ruhnya tidak ada Tidak akan hidup Karena itu Ayat mengatakan Ayat itu mengatakan Setelah disempurnakan fisiknya Maka kami tiupkan ruh Kedalamnya Supaya punya kehidupan Makanya nanti Saat ruhnya ditiupkan Berubah namanya Dari ruh menjadi nafas Nafas Dari situ diserap Kedalam bahasa Indonesia Jadi nafas Bisa bernafas Kalau ruhnya sudah masuk Kedalam fisik Maka seseorang Sudah bisa bernafas Pelan-pelan Saya agak percepat dulu ya Yang ketiga Akal Yang ketiga Akal Baik sebentar Jadi ini fisik Ditambah ruh Di luas Nanti kalau disini Penuh Saya keluar juga Gak apa-apa Cukup ya Lihat sini Jadi fisik dengan ruh Untuk membedakan Yang hidup dengan yang tidak hidup Begitu ruhnya masuk Dia hidup Sekarang ditambah dengan akal Ini yang membedakan Manusia dengan hewan Manusia berakal Hewan tidak Manusia berakal Hewan tidak Bukan otak ruh ya Karena hewan pun punya otak Sapi punya otak Kerbau punya otak Udang punya otak Dan manusia gak mau Dipanggil otak udang Walaupun punya otak juga Tapi karena hewan Tidak punya akal Jelas ya Nah saya sekarang agak cepat Dan disini Inti bahasan kita Tiga hal inilah Yang menjadikan Kita dipandang Sebagai manusia Dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala